Pertama sih kalau ikhlas, Habib, yang paling sederhana menurut Al-Fagir belajarnya ini dari Afwan, minta maaf ini, kamar mandi. Jadi kita itu di WC, kalau cermat bisa belajar ikhlas yang sangat tinggi ketika buang air besar. Itu momentum kita yang paling ikhlas. Assalamualaikum, Habib, saya Kartika dari Karawang. Habib, zaman sekarang susah sekali untuk menahan amarah. Tips agar bisa menahan amarah dan berusaha memaafkan orang lain atau ikhlas bagaimana, Habib? Ya, jadi sebenarnya ya, kalau di Madura itu, Habib, kita ada seorang Kiai yang ketika dia pakai mic, ada kabelnya, kemudian gersek-gersek diganti dengan mic yang wireless gini, gak ada kabelnya. Terus dia tegur, yang ada kabelnya aja kersek-kersek, apalagi yang gak ada kabelnya, sampai ini gimana? Jadi dia sangka karena gak ada kabelnya, jadi micnya gak hidup, mending tadi kersek-kersek gitu. Kalau ini gak ada kabelnya, gak hidup. Nah, soal marah, Al-Fagir kira apa yang disampaikan oleh Habib Hasan tadi bahwa kehadiran Al-Fagir di tempat ini semoga bisa jadi salah satu pertanda diterimanya ibadah Ramadan kita. Mungkin itu salah satu ibadah beliau kepada Allah melalui saya, yaitu membahagiakan saya. Jadi, karena dalam hadis kursi Allah katakan bahwa siapa yang membahagiakan orang lain, maka itu adalah ibadah yang sangat mulia yang langsung kepada Allah. Tapi, yang paling bisa menjadi tolak ukur dari diterimanya puasa dan seluruh ibadah Ramadan kita, itu adalah apa yang menjadi pertanyaan ini. Karena puasa itu tujuannya, agar kita bertakwa. Takwa itu tolak ukurnya, dijelaskan dalam surat Ali Imran, ada tiga, yaitu tentang pengendalian amarah. Orang yang diterima puasanya berarti dia bertakwa. Siapa orang yang bertakwa adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya, sehingga amarahnya itu tidak membuat dia terjebak dalam kemaksiatan, tapi justru bisa membuat kemarahan itu dikelola oleh dia menjadi hal yang positif. Tiga hal itu dalam surat Ali Imran, yang pertama adalah, Orang yang bertakwa itu dia tidak akan marah meskipun dipancing untuk marah. Kemudian yang kedua, Bukan cuma tidak marah, tapi dia memaafkan orang yang bikin dia marah. Dan yang ketiga, Dia bukan hanya tidak marah dan memaafkan orang yang bikin dia marah, tapi bersedekah kepada orang yang bikin dia marah, walaupun hati dia sedang sempit kepada orang itu. Agak pengen ngasih ke orang itu karena dia suka bikin saya marah. Bersedekahlah kepada orang itu. Karena kalau sedekah kepada orang yang baik, itu namanya transaksi. Baik dibalas baik. Tapi kalau sedekah kepada orang yang bikin kita marah dan tidak baik kepada kita, itu baru namanya minimal edukasi pendidikan terbiah kepada dia. Maksimal itu revolusi, bisa ngubah dia menjadi orang baik. Karena mayoritas orang yang berubah menjadi baik di zaman Nabi, karena melihat ahlaknya Nabi Muhammad. Karena mereka mungkin tidak baca sabda-sabda dari Nabi Muhammad, tidak mendengar sabda-sabda dari Nabi Muhammad. Mereka tidak membaca Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran. Ada banyak kisah-kisah orang yang masuk Islam itu karena melihat ahlaknya Nabi Muhammad. Yang tidak pernah marah, walaupun dibuat marah oleh siapapun. Nah, itulah yang kemudian dipertontonkan oleh para Anbiya wal-Mursalin, para Nabi dan para kekasih-kekasih Allah. Dimana mereka selalu mengendalikan amarahnya sebagai bentuk mereka orang-orang yang bertakwa. Misalnya, Nabi Muhammad misalnya, kita kenal Nabi katakan, La tautab la kal jannah. Jangan kamu marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Surga di sini bukan hanya surga di akhirat, tapi surga di dunia. Orang yang tidak marah, dia akan mendapatkan surga di dunia dengan apa? Dengan dia selalu sehat mentalnya, bahkan fisiknya. Karena ada banyak sekali penelitian yang menjelaskan bagaimana amarah itu bisa merusak mental kita, bahkan fisik kita. Orang yang dikuasai oleh amarahnya, dia minimal hidupnya sumpah. maksimal bisa sakit dia. Dari sakit hati sampai ke mental, sampai ke akhirnya fisiknya. Kalau terus-terusan marah, hormon di dalam tubuhnya yang terbentuk hormon-hormon jelek. Bukan hormon-hormon yang menyehatkan, seperti endorfin yang muncul karena kebahagiaan itu. Sehingga, kata Nabi, jannah surga bagi orang yang tidak marah, bukan hanya di akhirat. Tapi di dunia pun dia akan menghadapi kehidupan yang membahagiakan seperti di sorga. Dan ini bukan hanya dalam Islam, bahkan dalam filsafat Yunani kuno. Itu ada satu madhab namanya Stoikisme. Mereka itu adalah tentang filsafat pengendalian diri yang mengajarkan salah satu intinya adalah orang bisa membuat kamu untuk marah, jengkel, kesel, berkata buruk. Tapi apakah kamu akan jengkel, marah, kesel, dan berkata buruk atau memukul, itu murni adalah kedaulatan kamu. Kamu yang punya kendali. Orang bisa saja memperolok kamu agar kamu memperolok balik. Tapi apakah kamu akan memperolok balik, itu murni kedaulatan kita, kata dia. Karena itu, kendalikan dirimu. Jangan sampai kamu menjadi wayang bagi orang lain. Dibikin marah, marah beneran. Karena tujuan orang bikin marah adalah agar dia marah beneran. Kalau mau bikin dia kecewa, jangan marah. Kecewa dia. Dan orang yang mudah marah, dia itu berarti punya hati yang sesempit kolam. Kolam itu kalau dilempar batu, jeger langsung. airnya keluar, suaranya kencang, dan lain sebagainya. Tapi kalau batu sebesar apapun dilempar ke lautan, paling bunyinya cuma, plung! Nah, orang yang punya hati dan pikiran luas, luas lautan, dia tidak akan mudah marah. Dan, dia tidak akan pernah marah, kecuali untuk hal-hal yang mengenai Allah dan Rasulnya. Bukan mengenai dirinya. ketika orang melanggar hak Allah dan Rasulnya, melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, baru dia marah. Marahnya pun marah yang positif. Dan bagaimana cara belajar untuk kita tidak marah ini? Dan ikhlas tadi ya. Pertama sih, kalau ikhlas, Habib, yang paling sederhana, menurut Al-Fagir, belajarnya ini dari Afwan, minta maaf ini, kamar mandi. Jadi, kita itu di WC, kalau cermat, bisa belajar ikhlas yang sangat tinggi. Ketika buang air besar. Itu momentum kita yang paling ikhlas. Cobalah kita berbuat baik seperti orang yang BAB. Begitu keluar, tidak nunggu, langsung disiram. Langsung disiram, kemudian, kalau di Jakarta, bahkan, jangankan jejak fisiknya. Jejak baunya saja, kalau bisa hilang. Biasanya ada pencetan yang keluar, pewangi itu. Jadi, setelah kita buang air besar, jejak baunya saja, kalau bisa hilang. Dari ikhlasnya itu. Dari ikhlasnya dia. Jadi, tidak tahu, ada orang tahu. Jadi, belajar ikhlas itu, ketika kita buang air besar itu. Karena, Nabi mengajarkan, kan, hikmah itu ada di mana-mana, dan itu harta karun yang harus kita punggu. Nah, ketika buang air besar itu, usah ini ikhlas. Dikeluarin, gak mikir, sebanyak-banyaknya nih. Kita keluarin, gak mikir. Begitu keluar, kita sirem, baunya juga, kita pastikan gak ada. Kalau dulu, Al-Fagir di pesantren, pakai anduk. Jadi, pakai anduk itu, pintunya dibuka, terus diputer-puter gitu. Biar baunya hilang. Kalau habis buang air besar, karena kan yang antri udah ada di depan. Nah, biar kita gak malu, kita gitu. Itu, Al-Fagir bayangkan, kalau kita sedekah gitu ya, betapa, mulianya kita. Membuang sedekah. Karena kan, sedekah itu dalam Islam kan memang kotoran. Yang kalau kita simpan, itu menjijikan sebenarnya. Cuma karena mata batin kita sudah ditutup oleh maksiat, kita gak sadar bahwa itu kotoran. Nah, dan terakhir, pengendaliannya, sebisa mungkin. Karena kata, Allah, ittaqullamastatotum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Kalau kamu dipancing marah, kalau bisa, jangan marah. Kalau gak bisa, kamu marah. Kalau bisa, gak kelihatan di mukanya. Kalau, gak bisa nahan untuk gak kelihatan di mukanya, mukanya tetap merah. Kalau bisa, jangan sampai keluar kata-kata. Kalau gak bisa, harus keluar kata-kata. Kalau bisa, jangan keluar kata-kata yang kotor. Kalau gak bisa, tetap keluar kata-kata yang kotor. Sebisa mungkin, tidak sampai memukul. Jadi dikendalikan itu dengan riadah. Dengan latihan sedikit, demi sedikit. Dan, banyak kisah para awliya yang mereka menjadi kekasih Allah justru karena mengendalikan dirinya dari amarah itu. Itu mungkin. Wow. We'll be back. Terima kasih telah menonton!